Intro Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di channel Ngomongin Luang Di video kali ini aku mau cerita tentang salah satu fenomena dalam dunia usaha di Indonesia Kamu tau gak sih, kalau ternyata nih Ada banyak orang yang pas mereka fokus jualan ke pasar dalam negeri Mereka tuh malah gagal dan gak laku Ya tapi pas mereka mulai jualan ke pasar luar negeri Ternyata degangannya malah luku keras loh Yap, di video kali ini aku mau cerita tentang kisah-kisah orang yang berhasil sukses Setelah mereka banting setir buat jualan ke pasar luar negeri Tapi kenapa ya, kok bisa sih mereka sukses pas jualan ke pasar luar negeri Sekarang coba deh kamu lihat tabel ini Disini kamu bisa lihat kalau ternyata ada banyak produk natural as Indonesia Yang kalau di Indonesia tuh harganya murah banget Tapi begitu masuk ke pasar luar negeri Harganya bisa ratusan bahkan ribuan persen lebih mahal dari pasar Indonesia Misalnya daun pisang yang jumlahnya tuh berlimpah di Indonesia Ternyata susah tumbuh dan harganya mahal di luar negeri Selain daun pisang ada juga nih arang batok Yang ternyata banyak dipakai buat babetnya di luar negeri Begitu juga komoditas lain kayak rotan, gula aren, dan nasi banyak lagi Dan kalau kita bisa menemukan barang-barang yang dihargain mahal di luar negeri Tapi ternyata ketersediaannya berlimpah di Indonesia Itu tuh bisa jadi peluang usaha yang luar biasa banget Karena selain harganya bisa ditekan Selisih harga sama harga jual di luar negeri juga bisa jauh banget Jadi kita punya selisih margin yang lebar nih buat bisa diisi sama biaya operasional lain Salah satu kisah yang bisa kita lihat itu adalah Pahendarto dari Jemberana, Bali Yang bahasnya ngelola bisa produksi hasil laut buat diekspor ke luar negeri Awalnya dia banyak melihat buangan proses hasil laut yang dibuang gitu aja Padahal limba-limba ini tuh masih ngandung banyak nutrisi Dan berpotensi buat diolah lagi Terus di tahun 2005 dengan modal 50 juta Dibantu sama beberapa pegawai dan peralatan sederhana Dia tuh ngebangun usaha buat ngolah sisa produksi hasil laut Buat jadi pakan ternak dan campuran pupuk tanaman Ternyata permintaan produk ini tuh banyak banget loh Sampainya di tahun 2008 dia berhasil nembus ekspor ke Jepang Awalnya produksi pahendarto ini masih kecil-kecilan Sekali ekspor cuma mampu satu konten raja Padahal ternyata yang butuh produk ini banyak banget Akhirnya dia mutusin nih buat ngembangin usahanya Dengan menfaatin fasilitas pembiayaan ekspor dari lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI Dari situ dia mulai bisa ekspor lebih banyak lagi Sekarang usahanya tuh udah berkembang pesat Dalam sehari mereka bisa memproduksi 30 ton sisa proses hasil laut Memperkerjakan banyak tenaga kerja Dan om setan juga mencapai 20 miliar rupiah per tahun Terus ada juga nih kisah dari Ahmad Kurnia Pengusaha kerajinan asal Yogyakarta Nama usahanya jowo banget Dia tuh CG Lifestyle Pak Ahmad ini mulai usaha dari tahun 2007 di sebuah kontrakan Dengan ngeliat bahan-bahan yang ada di sekitar Kayak gedebong pisang, eceng gondok, pelepa jagung, rotan, dan juga kulit kayu Dia tuh ngelola semuanya jadi hiasan dinding kayak gini Wanaknya bisnis ini sejak lalu berdiri udah ngincer pasar ekspor Jadi gak ngincer pasar lokal sama sekali Soalnya daya beli furniture di luar negeri tuh ternyata emang udah gede banget Berkat kegigihannya selama hampir 20 tahun Dan juga dukungan pembihan dari LPI Beliau berhasil mempekerjakan lebih dari 50 karyawan Nembus ekspor Jepang dan Amerika Dan juga mencapai omset 10 miliar per tahun Hebat banget ya Ternyata ada banyak nih kebutuhan di luar Indonesia Yang bisa kita bidik buat jadi peluang usaha Selain itu ada juga kisah inspiratif dari Nurjana Dongnoran pengusaha kecap asal Bekasi Kalau ngomongin produk olahan kayak kecap Pastinya susah banget ya buat bersaing secara lokal Soalnya di Indonesia tuh udah banyak banget produk kecap yang lebih dulu dikenal sama masyarakat Dan terlanjur cocok sama lidah masyarakat Indonesia Kesulitan itulah yang dialami sama Nurjana pas dia merintis Akhirnya di tahun 2017 Nurjana tuh ngembangin produk kecap dengan bahan dan alat yang natural Tanpa MSG, tanpa pewarna sintetis, tanpa pengawet dan juga udah gluten free Kecap buatannya dikasih nama merek Oishi Kecap Oishi ini malah dilirik pasar luar loh ternyata Terutama dari Australia sama Kanada Sejak itulah Nurjana fokus menyatar pasar luar negeri Dengan ikutan program pelatihan dari LPI sebagai lembaga pemerintah di bawah kementerian keuangan Yang punya mandat buat mendorong ekspor nasional Akhirnya sekarang kecap Oishi justru diterima di pasar mancanegara Produk yang awalnya kurang populer di Indonesia justru populer banget di luar negeri Nah sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tanah yang subur dan juga cuaca yang tropis Pasti ada banyak banget nih sesuatu di sekeliling kita yang bisa diekspor ke luar negeri Apalagi kalau produk itu diolah dengan baik dan dikemas dengan rapi Tentu itu ngasih nilai tambah dan bisa dijual mahal di luar negeri Nah kalau misalnya kita ngeliat data neraca perdagangan Indonesia Sebenernya ekspor kita tuh udah lebih tinggi loh dari impor sejak tahun 2020 lalu Tapi ekspor kita masih didominasi sama migas dan mineral kaya batuara Jadi sebenernya potensi ekspor Indonesia tuh masih gede banget Cuman memang belum diolah dan digali lebih jauh Butuh orang-orang kaya Pak Hindarto, Pak Ahmad, dan juga Ibu Nurjana tadi Yang berani buat ngambil langkah-langkah besar buat maksimalin sumber daya alam kita Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih gak banyak orang yang ngelakuin ekspor? Sebenernya ada banyak faktor ya, tapi aku coba rangkum ini Yang pertama gak familiar buat ngurus-ngurus perizinan Masih banyak masyarakat Indonesia yang mikir Kalau izin ekspor tuh ribet banget, jadinya ya gak berani coba Yang kedua itu karena pembiayaan Jadi gini kalau kita mau ekspor, pastinya pembeli dari luar negeri gak akan cuma beli produk Dan juga dikit doang, jadi dari sisi modal kita tuh juga harus kuat biar bisa Menuhin volume pesanan dari mereka Tapi sebenernya kalau ini semua bisa teratasi Potensi ekspor itu adalah usaha yang menguntungin banget loh Soalnya pasarnya luas banget Dan selisih margin keuntungannya juga bisa tebal banget Apalagi kita juga dibayar dalam dolar Jadi bisa dapet ekstrak cuan kalau dolar lagi ngalamin penguatan Dan keuntungan yang terakhir dapat dukungan dari banyak pihak Mulai dari pemerintah sampai lembaga nasional lain Karena selain ekspor ini tuh ngedatengin devisa buat negara Kegiatan ekspor juga turut membuka lapangan pekerjaan Dan ngelahirin pasar baru Soalnya produk kita terbukti laku di luar negeri Nah salah satu lembaga negara yang senantiasa mendukung kegiatan ekspor Adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI Dukungannya bisa berbentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan juga jasa konsultasi Jadi kendala-kendala yang sempet aku sebutin tadi nih sebenernya tuh ada solusinya Misalnya terkait pelatihan LPEI bisa bantuin kamu belajar caranya ekspor Sampai ningkatin skill ekspor kamu Terus masuk pembiayaan, kamu juga bisa ngajuin langsung ke LPEI Nah buat kamu yang belum tau nih LPEI atau lebih dikenal sebagai Indonesia Exim Bank itu adalah lembaga khusus atau sui generis Di bawah kementerian keuangan yang punya mandat Buat mendorong ekspor nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 Gak cuma itu aja, mereka juga mendukung desa-desa yang punya potensi buat ekspor Misalnya desa devisa di Kabupaten Bengkali, Seriau Yang udah berhasil membudidaya dan mengekspor udang faname ke Singapura Sebanyak 135,2 ton per tahun Yang lainnya tuh mencapai 8,7 miliar rupiah Terus ada juga nih desa devisa Batik, Madura Yang udah memberdayakan 149 orang pengrajin perempuan Dan berhasil mengekspor Batik senilai 326 juta ke Malaysia, Australia, sampai Amerika Serikat Nah buat kamu para pelaku usaha kecil dan menengah alias UKM LPEI juga punya mandat nih dari pemerintah Buat mendukung sektor usaha kecil dan menengah biar bisa ekspor Lewat program PKE UKM Sampai 27 Juni 2024, LPEI tercatat udah ngelakuin disbursement fasilitas PKE UKM Sampai 1 triliun 52 miliar rupiah buat bangsa ekspor ke lebih dari 65 negara Bisa dibilang program ini tuh adalah bukti nyata kehadiran pemerintah Dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah supaya berani mendunia Selain itu dari jasa konsultasinya di tahun 2023 LPEI ngembangin 917 desa devisa dan 36 bisnis matching Nah aku punya beberapa tips nih buat langkah pertama kamu yang kepikiran mau mulai ekspor Yang pertama riset produk apa yang mau dijual dan berpotensi laris di luar negeri Kamu bisa mulai dari cek harga-harga barang yang ada di marketplace luar negeri Kayak Amazon, Alibaba, dan lain-lain Saranku cari produk yang perbedaan harga di Indonesia dan luar negeri tuh udah atas 5 kali lipat Biar kamu juga tetap dapet majen keuntungan yang tinggi Langkah kedua cari produsen lokal buat supply kebutuhan kamu Jangan lupa nego harganya juga Yang ketiga cari calon pembeli dari luar negeri Caranya tuh bisa lewat sosial media, ikut pameran Atau cari perusahaannya di internet Terus kontak langsung lewat email atau nomer telpon Yang keempat pasien kamu bikin identitas perusahaan yang rapi Kau bisa mulai dari penuhin legalitas usahanya dulu nih Bikin nomor untuk berusaha atau NIB Terus bikin website dan media sosial yang bagus Dan terakhir kalau kamu udah dapet pembeli dan dia mau beli dalam volume besar Kau bisa nih ngajuin kebiayaan ke LTI Selain itu biar lebih aman Ada baiknya kamu juga pakai jasa asuransi dan penjaminan Biar terhindar dari hal-hal yang gak terduga Kayak bencana alam Atau barang yang kamu ekspor tuh gak dibayar sama pembeli Oke deh segitu aja pembahasan kali ini Semoga informasi dari aku bisa bermanfaat Dan nambah ulasan kamu Kalau menurut kamu sendiri nih Ada gak sih produk yang berlimpah di daerah kamu Dan punya banyak potensi di jualan negeri Kita diskusi di kolom komentar Terus buat kamu yang pernah ekspor Cerita pengalaman kamu juga ya di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetapi channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang gak ada abisnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!